Halo teman-teman assalamualaikum selamat siang gimana kabarnya semua semoga sehat dan baik-baik aja ya hari ini aku mau aja kalian eksperimen teman-teman aku tuh pengen banget ya bikin nastar gitu nilain lainnya ada nanasturan yang udah aku bikin selai itu sekarang aku mau aja kalian bikin nastar dengan alat-alat sederhana dan bahan seadanya ini mudah timbora loh ya kita eksperimen kalau jadinya bagus ya Alhamdulillah kalau enggak ya enggak papa ya namanya juga wong jajal ya ya udah kalau gitu kita langsung ke pembuatannya teman-teman bahan-bahannya ada margarin atau mentega aku pakai blueband ini sekiranya 150 gram ya teman-teman karena aku itu bikinnya cuman sedikit terus satu butir kuning telur terus tepung terigu kira-kira 20 sendok sendoknya enggak sampai munjung ya rata agak muncul sedikit gitu terus gula halus 2 sendok terus tepung maizena satu sendok ya temen-temen terus ada vanili bubuk yang jelas ada selai nanas terus Oh ya lo tumpah nih loh terus kita kasih apa jeninya susu bubuk ya teman-teman kalau ada lebih perlu terus tepungnya aku sangrai dulu biar tahan lama langsung aja ini kita masukin ya temen-temen telurnya gula-gulanya aku agak kasar temen-temen soalnya enggak punya gula blitz yang namanya mbak-mbak TKW ya kalau pengen bikin kue simpel seperti ini ya enggak terlalu banyak karena kan kita enggak punya bahannya terus ini langsung aja kita aduk pakai ini nah kalau udah seperti ini langsung aja kita masukin tepungnya sedikit demi sedikit ya temen-temen biar kita tahu tingkat ke ponak arah nih empuk urani kalau teman-teman lembek nggak adonan jadi sedikit-sedikit ya tepungnya terus kita aduk lagi kita tambahin vanili bubuk terus kalau apa namanya temen-temen aku ada langsung pakai tangan ya biar tahu itunya terus kalau punya susu bubuk kita kasih susu bubuk biar lebih enak atau keju kalau aku enggak ada ya temen-temen ini jadi kira-kira tingkat ke enceranya kayak gini ya temen-temen atau kalau kurang lem kurang empuk kurang lembek kita tambahin margarin enggak papa temen-temen terus kita kepel kayak gini kita sisihin biar enggak kering adonannya langsung aja kita bentuk ini tadi adonanya teman-teman langsung aja kita ambil Ayo kita kira-kira ya bedeknya terus kita udah nyiapin sele yang diintir-intir ya teman-teman terus kita tutup jangan sampai selenya keluar ya teman-teman kalau selenya keluar nanti jelek teman-teman ini solusi ya temen-temen kayak kita yang jadi TKW gitu pengen bikin kue tapi enggak anu ya kita bikin dengan cara sederhana ini aku disini juga baru sekali ini teman-teman bikin enggak tahu nanti jadi enggak ya kita ambil adonan terus kita kulitin terus kita kasih selenya kok kudiman ya aku teman-teman nggak papa lah biar malam tuh Tara yang ini jelek teman-teman jadi satu jadi kita ambil tepungnya kita buletin terus kita kasih lubang kayak sini kita ambil sedikit kita masukin selenya kita tutup terus kita buletin ini aku nggak tahu jadi enggak ya nanti bakalan gagal enggak ya teman-teman karena ini aku baru bikin sekali di sini ya kalau di rumah kepelebaran ya bikin caranya seperti ini kurang lebih ya teman-teman bagus cantik terus kita lanjutin sampai habis adonan ya teman-teman sebenarnya harusnya tuh pakai sendok takar tuh teman-teman jadi biar gede nya sama ya tapi aku enggak ada ya namanya juga disini tuh keterbatasan jadi wisrah seeneknya yang penting mateng tuh jadi dua aku nanti mau coba panggang di teplon beberapa aku panggang di panggangan ya teman-teman karena enggak semua itu tuh punya kayak panggangan bosku ini panggangan apa ujini aku enggak ngerti jeneng apa ya teman-teman panggangannya ngelukung modele enggak kayak panggangannya Indonesia open tangkrim atau open sing apa bentuk eko takai wikimbo takdoy jadi aku mau nyoba aku bagi ada yang aku panggang di open ada yang aku panggang di teplon ini jadinya tuh gilap-gilap ya teman-teman nanti atasnya kita kasih telur kuning telur nah ini dia hasilnya teman-teman cuma jadi berapa biji ya langsung aja kita kasih olesan telur atasnya ya teman-teman ya teman-teman hasilnya tuh udah aku lesin sekarang kita panggang aku udah panasin teflon ya temen-temen langsung kita taruh di atas teflon udah aku memanggang lima aja ya ini untuk percobaan ya teman-teman terus kita tutup terus yang lain kita panggang disini ini tuh aku naruh apanya teman-teman naruh nganu mulai sini nge-nge nganu temen-temen tuh tak blepotan jadi ini aku mbohonin aku hasilnya yuslah ini dulu aku kayak apa ya teman-teman karena dengan keterbatasan bahan bahannya terbatas alatnya terbatas aku tuh pengen bikin bikin bolu gitu tapi ini nggak enak mixer ya teman-teman udah ya langsung aja kita panggang pakai 150 selama kita 10 menit dulu ya kita tunggu tuh yang diteflon udah matang ya teman-teman kita angkat cara udah matang ya temen-temen kita entas kita lihat hasilnya nah teman-teman udah matang ya tadi kueh nastar nya sekarang kita lihat hasilnya antara yang dipanggang di openan tadi openan ireng tadi sama yang diteflon sekarang kita lihat dulu yang di openan tetep hasilnya tuh bedak-bedak gitu temen-temen tuh bukan berarti dor 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 ya maksudnya jatuh kayak retak gitu loh temen-temen tapi mending dia tuh nggak gusing ya nggak kematangan temen-temen nah kalau yang diteflon kita lihat hasilnya tepew tuh dianggung bukongnya warnanya bagus ya teman-teman soklat ini tanpa dikasih coklat jadi ini tuh kematangan ya temen-temen aku lagi kematangan enggak gosong ya ini kematangan loh ya tuh karena kalau gosong tuh semuanya kan yang gosong cuman bukongnya aja jadi bukan gosong tapi kematangan fix kan kita coba aku mau coba ya kematangan dulu ya aku coba satu ya temen-temen tuh dia tuh perl banget ya temen-temen ronyah empuk tuh aku coba ya soal rasa enggak mengecewakan memang tapi aku juga enggak tahu ya apa yang ngawih kok isu beda-beda kayak gini temen-temen jadinya kurang menggoda gitu ya tapi enggak kau teman-teman ini di tombol mele apalagi kayak Mbak TKW kayak aku ya sebenarnya disini tuh beli banyak kue nastar cuman aku pengen bikin Ayo kita coba satu ya yang bagus nih jadi kerowok temen-temen benjol tuh tuh dia tuh memperoleh banget ya temen-temen tuh Pak ya enak rumbut enak rumbut rasanya sama lah ya cuman messing kematangan itu agak ada semu-semu pahitnya sedikit gitu ya udah temen-temen jangan diambil hati resepnya ya resep ini bisa diomong gagal ya enggak rasanya enak untuk kayak nastar aku bikin di Indonesia ya cuman biasanya di Indonesia tak enggak bikin enggak beda-beda kayak gini temen-temen aku juga enggak tahu apa yang buat beda-beda kayak gini ya jadi tuh ya 50% lah ya ingat berhasilannya rasanya oke cuman kurang santik hasilnya udah kalau gitu teman-teman aku capi terima kasih untuk yang udah nonton video Bunda Nabila jangan lupa subscribe like comment dan share video-video Bunda Nabila terus hidupin loncengnya Assalamualaikum Sampai jumpa lagi